Pemisah pekerja migran merupakan penyumbang devisa negara hingga 159,6 triliun rupiah per tahun dari dana remitansi. Karenanya pekerja migran tentu saja memerlukan layanan pengiriman dana remitansi yang aman hingga sampai ke keluarganya. Menurut Sekretaris Utama BP2MI Rinaldi, dana remitansi merupakan uang para pekerja migran Indonesia atau PMI terima dari majikannya untuk dikirim ke Indonesia. Dana tersebut menjadi tambahan devisa negara yang mencapai 159,6 triliun rupiah per tahun. Tak hanya itu PMI pun seringkali mengirimkan barang ke keluarganya. Karenanya PMI tentunya membutuhkan layanan pengiriman yang aman sehingga dana maupun barang-barang yang mereka kirim bisa sampai dengan selamat sampai ke keluarganya. Tentunya kalau PMI, artinya mereka itu kalau sudah di luar negeri itu butuh yang namanya pengiriman barang. Jadi PMI bekerja di luar negeri, pasti setiap hari bertambah barangnya. Entah itu beli teh, entah itu beli apa lah gitu, alat-alat kebutuhannya. Dan pada saat itu titik tertentu, di waktu tertentu barang-barang mereka itu penuh, ya kan. Dan gak mungkin mereka itu simpan terus di tempat kotorannya, di tempat kotorannya. Inilah yang membuka peluang mereka itu bisa bekerja sama untuk mengirimkan barang-barangnya itu ke dalam negeri, ke pengalamannya. Nah apalagi Presiden sudah memberikan tujuan. Dan ini kita sedang menunggu aksionnya dari Kementerian Keuangan, Bia Cukai, dan Kementerian Perdagangan yang membebaskan pekerja migran Indonesia untuk biaya masuk sebesar 1.500 dolar. Sementara itu Direktur Utama POS Indonesia, Faizal R. Jumadi, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan BP2MI sejalan dengan potensi pendapatan dari bisnis kiriman pekerja migran. Tak hanya itu, transaksi remitansi pekerja migran mencapai Rp129 triliunan. Apalagi saat ini POSPI sudah bisa digunakan di beberapa negara tujuan pekerja migran seperti Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Makau, Jepang, dan Korea. Ini memang tadi, berbagai insansi merita begitu tahu sebenarnya POS Indonesia itu tidak hanya melayani pengiriman dokumen, mereka juga surprise dan akhirnya oh ya kalau gitu saya bisa dong kerjasama dengan POS Indonesia misalkan untuk remitansi untuk seperti ya BP2MI tadi, pengiriman kekeperluan PMI ya, karena mereka kan punya, kalau berangkat itu kebuarannya banyak sekali gitu, itu harus ditangani khusus dengan sekaligus orangnya berangkat mereka remitansi kepada keluarganya sehingga tahu persis menggunakan dan sekarang mereka bisa menggunakan POSPI di negara tujuan mereka. Untuk mempermudah para pekerja migran yang biasanya membawa barang dari tempatnya bekerja, BP2MI masih memperjuangkan rancangan peraturan Kementerian Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas barang pekerja migran sebesar 1.500 dolar. Hingga saat ini, rancangan tersebut masih menunggu proses di bea cukai dan Kementerian Perdagangan. Hal tersebut terkendala anggapan kemendag jika barang-barang yang dibawa pekerja migran merupakan barang bekas yang berpotensi thrifting. Budi Hartati, Bandung TV